Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ADYD Dan hari ini saya mau Memanfaatkan kain percaya jadi sesuatu guys Pertama-tama Kita siapin kertas Terus kita gambar ikan di atasnya guys Ikannya asal aja guys, terserah kalian aja bisa gambar ikannya Kayak apa ya, mau ikan pari, ikan hiu, ikan apa Terserah, ini saya gak tau ikan apa ya Terus kita bagi Bagian kepala, badan, dan ekor Ini saya dapet angka 5 cm, 10 cm, dan 5 cm juga Setelah itu kita ambil Kain percaya guys Saya ambil yang warnanya Kayak gini nih, warna biru atau warna hijau Atau warna toska, apalah itu ya Pokoknya kain ini Kita ukur 5 cm Ditambah 1 cm Atau setengah cm juga boleh Buat jahitannya Buat tambahan jahitan pinggiran gitu ya Kampuh namanya, aduh setelah banget sih Bilangnya, ini untuk bagian kepala Udah, terus sekarang kita cari bagian badan Saya akan cari coba yang ini Ini ukurannya kurang dari 10 cm Jadi saya gak pake Kita coba yang lain lagi Coba yang ini Warnanya sama sih Nah ini dia agak besar guys Kita akan coba pake Ini kan sisa ya guys Jadi dia tuh ada rejek-rejeknya itu Saya beli Sekain kiloan gitu deh Yang rejekan-rejekan pabrik Ini kita ukur 10 cm Sesuai ukuran badan tadi Ditambah 1 cm juga Buat kampuh jahitan Jadi sekitar 11 cm lah ya Kalau ikan kalian lebih besar Kalian ukurannya ikutin ikan kalian ya Misalnya kalian gambar ikan paus gitu Misalnya ya Boleh ikan Apa, pari atau ikan apa Terserah juga sih Ini saya kan ikannya ikan cue ya Ikan cue pasar ya Jadi kecil dia tuh Sekarang untuk bagian ekor Yang agak cerah dikit lah ya warnanya Kita ukuran panjangnya Ngikutin aja yang sebelumnya Atau ikutin bahannya aja Jadi gak usah dikira-kira Panjangnya harus berapa nih Yang penting dia bisa jadi Ikan lah ya Nah ini kita ukur lagi 5 cm Karena tadi ekornya panjangnya 5 cm Kita lebihin sekitar setengah Sampai 1 cm untuk kampuh Terus kita kunting Ini kenapa saya ambil panjang yang ini Karena saya ngikutin panjang kain biru Dan kain si oran ini sebelumnya Kira-kira panjangnya hampir sama Coba kita lihat Nah ini kan panjangnya segini nih Nanti kita jahit ke sini nih Tunggu kayaknya salah Nah gini Kita jahit di sebelah sini untuk kepala Terus kita jahit di sebelah sini untuk ekor Ini udah dijahit guys Dijahit kita rata-ratain dulu Di setrika lebih baik Tapi saya lagi pengiritan listrik ya Soalnya kalau misalnya saya nyetrika mulu Nanti kesenangan PLN Bayarnya jadi banyak Nah terus ini udah Jangan lupa disamain Ini gunanya kenapa kita gak langsung gunting Supaya sama guys Jadi nanti Garis-garisnya tuh gak balapan gitu loh maksudnya Walaupun ada juga sih tetep balapan Kalau misalnya emang jahitnya miring-miring Terus kita gambar nih Si ikan Nah seperti ini Gambar aja Pake fidol Kayak pake apa Bebas Seperti ini ya guys Jangan lupa disamain Garisan Garis Irisan garisnya Terus saya siapin tali Ini saya pake benang wall Kalian bisa pake tali apa aja yang ada Asal jangan tali color ya Kalau tali color Nanti color kalian pake apa Tali color gak pake gak apa-apa sih Nah seperti ini nih Saya pake ukurannya gak terlalu panjang Sekitar 12 cm Ini juga bebas Kalau kalian mau panjang bisa 15 Bisa 20 Itu terserah Nah setelah itu kita jahit dulu Yang bagian talinya kita harus jahit lebih dulu Baru kita jahit bagian badan Dan sisain di bagian sini Bagian tengah ini harus dibolongin guys Nah ini sudah saya jahit Terus kita gunting pinggirannya Kita lebihin Sekitar setengah cm Seperti ini ya Baru kita balik guys Oh dia ada benangnya Nyangkut Nah Kita tarik talinya keluar Terus kita balik semuanya Dan 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 Ternyata ujungnya susah guys Harus disodok-sodok dulu Emang kalau barang-barang kecil gini agak susah ya Nah ini sudah jadi satu Masih ada sisa bahannya Karena tadi agak panjang Kita bisa bikin satu lagi Di pepet-pepetin aja guys Jadi satu kalian percaya ini Bisa jadi banyak guys Kalau ditanya panjangnya Sebetulnya ukuran ini berapa sih Mungkin sekitar Berapa ya 10 cm kali ya Eh kok 10 cm ya Lebih lah ya Ini kan ada dua Saya gak tau deh saya gak ngitung guys Jadi kira-kira bisa jadi dua Ya jadi dua Kalau cuma bisa jadi satu Ya jadi satu aja Selebihnya urutannya sama seperti tadi Dijahit Terus digunting kayak gini juga Terus dibalik Ini saya kebalik ya Palain sama ekornya Kenapa ketuker-tuker Gak apa-apa Jadi kan banyak variasi ya Kayak gini guys Aduh Emang harus sabar ngebaliknya ya Butuh agak sedikit perjuangan Tapi gak berat-berat banget sih perjuangannya Gak kayak perjuangan beban hidup lah Melawan beban hidup itu lebih berat guys Ini gak seberat itu kok ya Jadi cuma disorok aja Terus Lega lah pokoknya Kalau udah keluar itulah Nah kayak gitu ya Setelah itu kita tambahin Dakron guys Dakron Dakron buntelan Dakron silikon Dakron apa Terserah Atau kalian misalnya adanya kapas Gak pasalah Atau kalian misalnya Mau diisi dengan Sisa-sisa kain perca Yang kecil-kecil Digunting lagi kecil-kecil Dimasuk-masukin aja ke dalam Ditambet-tambetin gitu ya Biar dia masuk Tambet-tambetin apaan sih Ya pokoknya Asal dia menggelembung aja lah gitu Busa kayak Dakron kayak Apa aja lah Yang penting dia terisi Kayak gini Setelah itu Rubangnya Dirapatkan Kita akan jahit Pakai jahit tangan aja Kalau kalian mau pakai jahit mesin Juga oke Saya pakai Invisible seam Invisible stitch Jadi jahitnya gak kelihatan gitu guys Caranya sepertinya guys Nah Nanti kalau misalnya Ditarik itu udah Langsung Benangnya tak terlihat ya Dan ini hasilnya rapi banget Untuk celana-celana kalian yang pada sobek Kolor-kolor Ini kenapa ngebahas kolor mulu ya Pokoknya apa aja deh yang sobek-sobek itu ya Asal jangan mulut tetangga sobek Kalian jahit jangan ya Jadi apa aja yang sobek kalian jahit Pakai invisible seam kayak gini nih Mantap banget guys Jahitan Seolah tak terlihat Buat bantal Sarung bantal Apapun Ini dia jadi rapi banget Cukup ditarik dan Wailah Rapi Tapi Kalau misalnya kalian mau jahit Pakai mesin jahit Juga bisa guys Jadi nanti di jahit tindas aja Di pinggirannya Gitu ya Kalau kayak gini kan Jahitannya gak kelihatan Kalau pakai jahit tindas Pakai mesin Jahitannya Pasti akan kelihatan sih Sedikit gitu Tapi gak apa-apa Nah setelah itu disimpul Dan dirapiin Selesai deh Nah tuh kan Udah rapet banget nih Mantep Tinggal disimpul Seperti ini Dah Selesai Gunting Nah rapi deh Eh Gunting dikit Bolong Terlalu semangat guys Aku gunting ya Nah ini udah jadi guys Sekarang kita tinggal Tambahin Mata ikan Mata ikannya Yang paling kecil guys Terus Terus Ditempel aja Pake lem ya Pake lem uhu Atau pake lem tembak Juga boleh Tempel aja Mata yang disini Kalau misalnya gak punya Mata ikan Pake apa dong Mata ikan Cepuk ganda cantengan ya Kalau gak punya mata ikan Yaudah Pake spidol aja Terus dikasih Tip ek Tengahnya gitu Atau spidol aja Juga cukup Pokoknya Jangan sampai Itu ya guys Jangan sampai patah semangat Dan ini saya udah bikin Banyak ikan guys Liat nih Ada yang pake gantungan kunci Kalian bisa tambahin kayak gini Bisa jadi gantungan kunci Ada yang panjang Ada yang tali yang lebih panjang Biar bisa pegang yang agak enak Pokoknya semua itu Tinggal dikreskin aja Menurut selera masing-masing Oke guys Cikup sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Thanks for watching